Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Merdeka, salam sejahtera untuk kita semua Puji dan rasa syukur marilah kita ucapkan Atas kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa Atas berkat rahmat, nikmat, dan karuniannya Sehingga kita diberikan nikmat yang tidak terhidup sampai saat sekarang ini Salawat beserta salam Barilah kirat kirimkan kepada Baginda Rasulullah SAW Yang terhormat Panitia beserta Dewan Curi Lomba Orasi Kemerdekaan Tingkat Nasional Oleh STAI, Wini Membonjol Padang Panjang Dan yang terhormat Para peserta lomba orasi kemerdekaan yang saya banggakan Sebelumnya, dalam kesempatan kali ini Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu Perkenalkan, nama saya Suraya Meizakira Siswi dari SMA Negeri 1 Solok Selatan Dalam kesempatan kali ini Izinkan saya menyampaikan orasi kemerdekaan Mengenai pemuda hari ini adalah pemimpin di hari esok Saudara-saudara 115 tahun sudah berlalu Indonesia, negara kita, Republik Indonesia Telah bangkit dari masa keterpurukan Dan sang saka, bendera merah putih Telah berkibar bebas di bumi ketibu-ketibu ini 78 tahun sudah berlalu Indonesia, tanggal 17 Agustus 1945 Adalah peristiwa bersejarah Adalah tanggal yang selalu diingat oleh bangsa Indonesia Dimana Insinyur Soekarno Bapak Presiden Republik Indonesia yang pertama Telah memproklamirkan kemerdekaan negara Republik Indonesia Kepada seluruh penjuru dunia Pada hari itu Sebuah kisah peristiwa Oleh para pemimpin bangsa Yang rela berkorban Nyawa, harta, benda Dan meninggalkan keluarganya Hanya demi Mengibarkan sang saka bendera merah putih Dan menghapuskan penjajahan yang brutal Demi mencapai kemerdekaan Namun kini Reformasi tiada henti Lalu bagaimana Dengan tanggapan muda budi Akankah mereka bangkit Di era lajunya globalisasi Atau justru Malah hilang Bak di telan bumi Saudara-saudara Apa itu kata bangkit hari ini Ketika kita mendengarkan tanggapan dan anggapan Bahwa pelajar yang brutal Kebobrokan moral Politisasi dan komersialisasi Dan komersialisasi yang mengental Apakah ini yang diinginkan bangsa Indonesia sekarang? Lalu apa itu kata bangkit? Lalu di tangan siapa tanggung jawab ini berada? Ya di tangan kita Tangan para pemuda Indonesia Kini sudah saatnya Kita para pemuda Indonesia Menggolorakan semangat Untuk mencapai negara yang adil dan makmur Dan merdeka Sampai dikenal oleh seluruh dunia Bung Karno pernah berkata Berikan aku 10 pemuda Maka akan kugoncangkan dunia Lalu bagaimana Dengan banyaknya dan ribuannya Para pemuda yang ada di Indonesia saat sekarang ini Wahai para pemuda Indonesia Hal ini mengatakan bahwa Dengan adanya pemuda Maka kita bisa saling berkolaborasi Dalam memwujudkan nilai-nilai Dan keinginan Kacita yang diinginkan oleh bangsa kita Bangsa Indonesia Kini kukatakan Apa gunanya sebagai pemuda Jika tidak berguna bagi bangsa dan negaranya Saudara-saudara 25 tahun sudah kita melakukan reformasi Dimana kini Kita mempercayai para pemimpin Yang ternyata Setelah banyak bermasalahan yang timbul Baik dari para pemimpinnya Seperti kasus korupsi Korusi Dan juga Nepotisme Berharap kepada para pemimpinnya sekarang pun Sudah rendah rasanya Lalu Bagaimana dengan kita Para pemuda Indonesia Yang akan Kelak menggantikan para pemimpin Negara saat ini Sudah saatnya Sudah saatnya Para pemuda Bersatu padu Dalam mewujudkan Cita-cita negara Bangsa Dan juga Semangat nasional Saudara-saudara Tidak lagi bisa kita Menaruhkan harapan Kepada pemimpin yang sekarang Yang akan Mengimplementasikan Nilai-nilai Yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara Bapak Pendidikan Indonesia Di depan memberikan contoh Di samping memberikan bimbingan Dan di belakang memberikan norongan Lalu Bagaimana dengan harapan kita Harapan para pemuda Indonesia Kini Saudara-saudari Sudah banyak Anak-anak bangsa Yang tidak lagi bisa Menaruhkan harapannya Kepada pemimpin Tapi Tidak dengan saya Tidak dengan kita semua Pemuda Indonesia Sudah saatnya Negara ini Sadar Dan bisa kita wujudkan Sebagai negara Yang tidak dipandang Sebelah mata Oleh seluruh Pejuru dunia Saudara-saudari Indonesia kita Berdiri Dalam tiang harapan Indonesia kita Bukan berdiri Hanya dengan Memproklamirkan Dengan memproklamasikan Kemerdekaan Sahaja Melainkan Bangsa Indonesia Bangsa kita Negara kita Republik Indonesia Mendapatkan Kemerdekaan tersebut Dengan melahirkan Konsepsi-konsepsi Yang harus kita jaga Lalu Di tangan siapa Konsepsi itu Harus ditanggung Ya Tidak lain dan Tidak bukan Adalah tanggung jawab Kita Tanggung jawab Pemuda Indonesia Untuk itu Saya mengharapkan Kepada Kalian semua Para pemuda Indonesia Mari Berstatu padu Dalam Mewujudkan Cita-cita negara Dan bangsa Karena saya yakin Indonesia Dapat maju Dalam tangan Pemudanya Dan saya yakin Kaum generasi sekarang Generasi muda Indonesia Adalah generasi Yang memiliki Pesona Dan juga Mutualismenya Yang sangat Kini Untuk itu Kepada seluruh Pemuda Indonesia Mari Jangan Tunda-tunda Dengan Kemalasan Yang Anda Rasakan Saat ini Karena Jangan Sampai Kita Jiwa kita Terkuai Akan Panggilan-panggilan Kemalasan Seperti Panggilan Kaum Berbahan Atas nama Pelajar Dan pemuda Indonesia Mari Bersatu padu Dalam Memujudkan Kesejahteraan Dan juga Cita-cita bangsa Sebagai Pemimpin yang Berkualitas Dalam negara Yang mendatang Sekian Dan terima kasih Merdeka Terima kasih Terima kasih